Apa yang dijadikan Allah begitu sempurna dan begitu baik, kita sebagai manusia harus menjaga alam dengan sebaiknya, karena alam ini adalah sumber kepada manusia. Segala yang diciptakannya seperti pepohonan, air-air sungai yang mengalir, semuanya berguna kepada manusia di muka bumi ini. Oleh itu, mari kita menjaga alam kita dengan sebaiknya, jangan diperkosa, jangan dianiaya, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita penduduk dunia ini untuk sementara. Wahai manusia, tidakkah engkau bersyukur seperti daun yang tumbuh tanpa dijaga oleh manusia, namun dijaga oleh Tuhan. Seperti akar yang mencengkau pokok supaya tidak rebah ke bumi, seperti batu-batu yang menghiasi sungai, air yang mengalir. Pokok-pokok yang tumbuh, dan pesisir air yang gemersik. Memperlihatkan alam yang luar biasa. Pasir mencerungkan wajah bumi, menghiasi tebi-tebi sumai. Sebagai landasan air dan ikan yang bermain, akar-akar melukiskan indahnya pepohon yang rendah. Lumut-lumut yang melekat pada wajah bumi, namun semuanya disediakan oleh Tuhan yang berkuasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!